Hai ada yang tanya ke saya dalam buku konten creator blackbook ini isinya apa aja ya kalau pengen tahu isinya apa aja sebetulnya mudah saja kita bisa lihat di daftar isinya jadi di daftar isinya itu area nah ini di daftar isinya dia disini bahwa chapter satu ini tentang foundation chapter 2 ini tentang mindset chapter 3 tentang niche market chapter 4 tentang strategi kemudian chapter 5 tentang monetization chapter 6 tentang workflow chapter bonus chapter ini ada tim building dan aplikasi tentang tentang aplikasi tribelio nah yang penting ini dalam dalam prakteknya dalam mengikuti buku ini adalah bahwa chapter 1 chapter 2 dan chapter 3 ini harus clear prakteknya betul-betul clear saya sendiri sampai sekarang masih di apa namanya masih di chapter 3 jadi menentukan target market itu sebetulnya gampang-gampang susah karena harus melakukan riset market segala macam dan adem ada beberapa teknik riset marketnya tapi kalau Rik kalau marketnya sudah tepat maka konten kita itu akan memberi efek pada bisnis ke percepatan bisnis kita yang pentingnya tentang foundation dan mindset dan ininya dulu ini yang paling penting menurut saya ya jadi chapter 1 dan 3 chapter 1 2 dan 3 itu adalah chapter yang menurut saya adalah fondasi yang sangat mendasar banget bagi seorang content creator selebihnya adalah masalah teknis tapi kalau chapter 1 2 dan 3 ini belum clear Anda belum nggak akan bisa juga melaksanakan teknisnya karena apa namanya bisa jadi mindset Anda masih ada keraguan ada merasa malu-malu masih apa namanya masih nggak mau bikin konten atau misalkan kalau masih merasa masih merasa nggak punya waktu ya masih banyak mental blocknya masih nggak tahu super power diri Anda sendiri masih nggak tahu Anda harus membuat konten tentang apa makanya ini harus clear dulu disini di foundation kemudian di mindset kemudian di target market konten Anda kalau 3 ini Anda sudah bisa clear bisa clear bisa paham dan Anda praktikkan betul-betul ke sininya ke level ke chapter selanjutnya Anda akan lancar jadi saya belum sampai saat ini masih belum meranjak ke chapter 4 masih di chapter pertama chapter pertama ke duran 3 saya masih belum meranjak masih disini saya masih ngotak ngatik disini karena saya pengen apa betul-betul dapat market yang pas yang tepat yang bisa mempercepat pertumbuhan bisnis saya dengan menjadi konten kreator demikian mudah-mudahan bermanfaat terima kasih dan juga masih